Saya juga terima kasih ada undangan untuk lebih banyak perwira-perwira kita bahkan juga tarunan-tarunan kita untuk bisa ikut serta dalam pelidikan di Akademi Militer Australia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Ada tiga berita hari ini terkait Prabowo Subianto Pertama Prabowo ungkap keperluan keliling dunia untuk alutsista Kemudian yang kedua Prabowo sebut beberapa negara langgar kedaulatan wilayah RI Kemudian yang ketiga Prabowo bicara kan Sandiaga Uno jadi Capres 2024 Prabowo mengatakan bisa saja Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke lanjut Berita pertama Prabowo ungkap keperluan keliling dunia untuk alutsista Saya ambil dari detik.com Kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke luar negeri menuai kritik Prabowo menegaskan kunjungannya ke luar negeri untuk kepentingan alutsista Jauh sebelum Prabowo menjawab kritikan tersebut Juru bicara Minhan Daniel Ansar Simanjuta Sudah memberikan penjelasan mengenai alasan Prabowo pergi ke sejumlah negara Sejak dilantik Prabowo telah mengunjungi Malaysia Thailand, Turki, China, Jepang, Filipina hingga Perancis Diplomasi pertahanan itu penting sekali Itu adalah bagian penting konsep besar pertahanan kita Kita hidup di dunia terdiri dari negara-negara yang besar Ujar Daniel kepada wartawan di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat Padahal Kamis 16 Januari 2020 Daniel menjelaskan diplomasi pertahanan yang dimaksud Meliputi kerjasama industri pertahanan dan kerjasama pertahanan itu sendiri Tidak hanya kemampuan alutsista yang ditingkatkan Tetapi juga kemampuan sumber daya manusianya Diplomasi pertahanan itu ya salah satunya kerjasama Industri pertahanan di satu sisi Di sisi lain tentu saja kerjasama pertahanan Kerjasama pertahanan itu banyak hal Industri pertahanan apa? Pembelian senjata salah satunya Sebut Daniel Ansar Simanjuta Kerjasama termasuk kerjasama pertukaran kadet taruna Kayak kita di Jepang mengirim taruna kita yang belajar di sana Dan negara-negara lain banyak yang kirimkan tarunanya untuk perwiranya Dalam rangka apa? Selain dalam rangka diplomasi pertahanan Juga untuk meningkatkan kapasitas perwira kita Kata Daniel Daniel mengatakan Prabowo sedang berencana memordenisasi alutsista Pada enam bulan pertama masa kerjanya Prabowo akan berkeliling ke negara-negara sahabat Untuk mencari alutsista terbaik Untuk kemudian dipresentasikan di depan Presiden Jokowi Iya semuanya akan beliau kasih pertimbangan ke Presiden Soalnya akan lebih bagus Ini-ini alutsistanya Makanya yang turun langsung Pak Prabowo Lanjut Daniel Ansar Simanjuta Kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri itu lantas ditanggapi PKS PKS mengingatkan Prabowo terkait pesan Presiden Jokowi mengenai kunjungan ke luar negeri Pertama Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu Sudah mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri Bahkan secara demonstratif beliau menunjuk via handphonenya kunjungan ke luar negeri Bisa melalui handphone Dunia sudah terkoneksi Kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera Pada di Kamis 16 Januari 2020 Mardani mempersilahkan Prabowo untuk kunjungan ke luar negeri Namun Mardani mengingatkan kepastian investasi usai kunjungan tersebut Dia juga mengatakan diperlukan transparansi dari kunjungan ke luar negeri tersebut Kedua kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan Tetapi mesti dipastikan written on investmentnya jauh lebih baik Dan semua perlu disampaikan pada publik secara transparan Ujar Mardani Partai Gerindra pun merespon Pernyataan PKS Wakantum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri Bukan gendak pribadi Dasko menyebut Kungkar Prabowo itu atas perintah Presiden Jokowi Kungkar itu atas perintah Presiden dalam rapat terbatas Untuk meninjau meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan Dengan negara-negara yang dikunjungi Kata Dasko di komplek MPR-DPR Senayan Pada hari Jumat 17 Januari 2020 Dasko menyebut Kungkar Prabowo itu atas perintah Presiden Jokowi Dasko pun meminta PKS tidak genit Prabowo pun angkat bicara mengenai kritikan tersebut Prabowo mengatakan Kunjungannya ke luar negeri bertujuan menjajaki Kemungkinan yang terkait dengan alutsista Ya memang kita butuh untuk keliling Untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan Kita harus pelajari alutsista yang ada Kata Prabowo di gedung DPR Senayan Jakarta Pada di Senin 20 Januari 2020 Selain itu menurut Prabowo Perlu dukungan dari negara lain Terkait pembelian alutsista Karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita Untuk dibeli Kata Prabowo Subianto Kemudian berita yang kedua Prabowo sebut beberapa negara Langgar kedaulatan wilayah RI Saya ambil dari republika.co.id Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Ada beberapa negara Yang melakukan pelanggaran kedaulatan wilayah RI Ia menyebut perlu ada upaya khusus Untuk mencegah pelanggaran kedaulatan oleh negara lain Saya ingin tegaskan lagi disini Bahwa pelanggaran wilayah Tidak hanya terjadi dari satu negara Tetapi beberapa negara lain Juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita Kata Prabowo Subianto di Komplek Parlemen RI Senayan Jakarta pada Senin 20 Januari 2020 Prabowo tak menyebut secara rinci Negara mana yang karap melanggar kedaulatan RI Ya, saya cukup sebut beberapa negara Ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut Usai gelar rapat bersama Komisi 1 DPR RI Yang salah satu membahas soal perlindungan kedaulatan RI Tensi di perairan Natuna dengan China Menjadi salah satu topik Yang menjadi perhatian dalam rapat tertutup Yang digelar bersama TNI dan Kementerian Luar Negeri itu Menurut Prabowo Dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan bersama Bahwa kedaulatan negara merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar Namun menjaga kedaulatan itu sendiri Memerlukan upaya khusus Sementara pertahanan itu membutuhkan investasi yang panjang Kita tidak bisa serta-merta punya pertahanan yang kuat Tapi tentunya pemerintah harus memikirkan seluruh bank saya Tapi sekali lagi masalah insiden ini Pelanggaran wilayah merupakan satu hal Yang harus menjadi perhatian kita semua seluruh bangsa Kata Prabowo Subianto Soal tindak lanjut pertahanan kedaulatan Prabowo menyebut bagaimanapun Indonesia perlu melakukan peningkatan pertahanan Salah satu yang harus dimaksimalkan kata dia adalah Modernisasi alat utama sistem persenjataan Atau alutsista Kemudian berita yang ketiga Prabowo bicara kan Sandiaga Uno jadi capres 2024 Prabowo mengatakan bisa saja Saya ambil dari kumparan.com Nama Sandiaga Uno kembali mencuri perhatian publik setelah ia disebut Bakal menjadi capres di Pilpres 2024 Tokoh yang menyebut Sandi Capres bukan orang sembarangan Presiden Jokowi dan Kepala Bin Budi Gunawan Ketung Gerindra Prabowo Subianto menyatakan Bukan tidak mungkin kader partainya itu menjadi capres di 2024 Bisa saja bisa kata Prabowo usai rapat kerja di Komisi 1 DPR Senayan Jakarta Pusat pada disenen 20 Januari 2020 Namun Prabowo enggan membahas peluang Sandi menjadi capres lebih dalam Sebab terlalu prematur membahas Pilpres 2024 Masih lama masih lama itu ujar Prabowo Subianto Jokowi memberi isarat Sandi akan menjadi penggantinya di Pilpres 2024 Dalam pelantikan pengurus himpunan pengusaha muda Indonesia HIPMI Pada hari Rabu 17 Januari 2020 lalu Sedangkan BG menyebut Sandi bisa mendapat dukungan dari kalangan milenial Sebagai capres di 2024 Setelah didapuk sebagai Wakil Dewan Pembina PBE Spot Indonesia Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Terkait berita terbaru hari ini mengenai Prabowo Subianto Juga Sandiaga Uno yang disebut Jokowi Bisa menjadi capres 2024 Silahkan teman-teman tulis komentar di bawah ini Karena kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi support channel ini dengan tombol like, subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton